Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa pasca ditetapkannya, PJ Dirut PD Pasar Bermatabat Bandung Andri Salman atau AS atas penyalahgunan aset deposit ternilai 2,5 miliar rupiah milik perusahaannya, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menginstruksikan badan pengawas PD Pasar Bandung Bermatabat untuk menyelidiki lebih dalam kasus tersebut. Terungkapnya kasus korupsi yang menyeret pejabat PD Pasar Bermatabat Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menegaskan pihaknya meminta kepada badan pengawas PD Pasar Bandung Bermatabat agar berkomunikasi dengan PJ Dirut PD Pasar Bermatabat Andri Salman atau AS atas penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung. Ia mengaku belum bertemu dan berkomunikasi dengan AS, namun Odet telah menugaskan badan pengawas PD Pasar Bermatabat agar berkoordinasi dan meminta penjelasan kepada yang bersangkutan. Odet pun mengatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Odet meminta kepada AS agar dapat bersikap kooperatif terkait kasus yang menjeratnya. Sebelumnya Andri Salman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bandung atas dugaan kasus korupsi penyimpangan dalam penggunaan aset deposito BUMDPD Pasar Bermatabat Kota Bandung tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar.